Pada saat ini, suara kosong dari roh formasi muncul lagi di udara. Api seribu iblis mengandung jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang memiliki indera roh lemah tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Hanya mereka yang memiliki indera roh yang kuat yang dapat mengendalikannya. Tujuan dari putaran kompetisi ini adalah untuk melihat siapa di antara kalian yang memiliki kesadaran ilahi yang lebih kuat. Hanya orang yang memiliki kesadaran ilahi yang lebih kuat yang dapat memperoleh persetujuan dari jiwa ilahi dari Myriad Demon Flame. Kemudian, suara roh formasi menghilang sekali lagi. Setelah roh formasi mengumumkan aturannya, wajah orang-orang sekte iblis berubah menjadi buruk. Bagi mereka, Mo Ying adalah iblis yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan rohnya tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Linlong muda. Dalam keadaan tersebut, Linlong dinyatakan kalah bahkan sebelum kompetisi dimulai. Jadi, mereka tentu saja khawatir. Seseorang bahkan bertanya, Tuan roh formasi, ini tidak benar. Tidak adil membiarkan saudara Bella diri muda Lin bersaing dengan iblis itu. Siapa yang tahu begitu orang ini selesai berbicara, hembusan angin datang entah dari mana dan mengirimnya terbang keluar dari pintu batu. Melihat ini, orang-orang sekte iblis lainnya tidak berani bersuara. Setelah beberapa saat, awan di langit menjadi semakin berat hingga menjadi seperti balok timah. Tanda hitam di awan bersinar lebih gila lagi. Pada saat ini, orang-orang sekte iblis tidak merasakan tekanan sebanyak sebelumnya. Mereka segera menyadari bahwa tekanan bukan pada mereka, tetapi pada Linlong dan Mo Ying. Linlong merasakan tekanan ini. Meski awan berada sangat jauh darinya, rasanya seperti gunung besar menekan dadanya. Dia hampir tidak bisa bernapas. Dia dengan cepat mengaktifkan indra rohnya. Yang membuatnya bahagia adalah saat ini, indra rohnya sepertinya tidak dibatasi lagi. Begitu indra rohnya diaktifkan, tekanan pada tubuhnya berkurang banyak. Saat dia sedikit rileks, wajah Linlong berubah karena dia menemukan bahwa lingkungan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Dia jelas berada di alun-alun sebelumnya tetapi saat berikutnya, dia tiba di sebuah gua batu yang sangat menakutkan. Melihat sekeliling, Linlong bisa melihat ada tumpukan tulang putih di tanah. Banyak sekte setan memiliki adegan seperti ini sehingga Linlong tidak takut. Bahkan situasi ilusi rune pada gelang itu lebih menakutkan daripada sekarang, jadi itu tidak memberinya tekanan sama sekali. Namun seiring berjalannya waktu, Linlong mulai merasa tidak nyaman. Kemudian, dalam keterkejutannya, dia menemukan tulang putih di sekitarnya menjadi hidup. Mereka perlahan-lahan berubah kembali menjadi bentuk manusia. Pada akhirnya, mereka semua tampak seperti orang yang dikenalnya. Ada Song Xiaofeng, Su Ranran, Su Qingqing, Xiao Dai, Limuling, Namong Yi, dan akhirnya musuh-musuhnya muncul satu demi satu. Bahkan mereka yang sudah mati pun meratap di depannya. Song Xiaofeng, Linlong, kamu membuatku sangat menderita. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan sebagai hantu. Xiao Dai berkata, Linlong, aku adalah pelayamu yang paling mencintaimu, tapi kamu menyebabkan kematianku. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Lin Qingxian, Linlong, keluarga Linku tidak punya dendam padamu, mengapa kamu menghancurkan keluargaku? Hua Hao Tian, haha, Linlong, begitulah seharusnya. Kita harus bekerja sama untuk menjatuhkan sektezi yang kau ganggu wanita-wanita itu. Sedangkan untuk posisi kepala sektezi yang berikan padaku. Panki, hahaha, Tuan Mudalin, saya tidak berharap Anda mendahulukan kebenaran di atas keluarga. Di masa depan, ketika saya, Panki, meninggal, posisi kepala pulau adalah milik Anda. Linlong merasa kepalanya akan meledak. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semua ini tidak nyata, itu hanya ujian yang diberikan oleh roh formasi. Namun entah kenapa, dia merasa hal itu nyata dan tanpa disadari, dia terpengaruh oleh suara-suara di sekitarnya. Tidak, jika saya terus terjerat oleh jiwa-jiwa ini, saya mungkin tidak akan bisa keluar. Linlong mengerutkan kening saat dia memperingatkan dirinya sendiri. Lalu, dia menggigit ujung lidahnya dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya sadar kembali. Dia segera duduk dan menggunakan dantian rekod untuk mengedarkan qi di tubuhnya. Namun hal ini tampaknya tidak memberikan efek apapun. Jiwa-jiwa terus meratap dan melolong di sekelilingnya. Pada akhirnya, bahkan orang-orang dari kehidupan sebelumnya pun muncul di sekitarnya. Memikirkan sesuatu, dia berseru dalam benaknya. Pangeran ketiga, Yin-ji, apakah kamu punya cara untuk mengatasi ini? Pangeran ketiga berkata dengan dingin, Linlong, kamu membuatku terjatuh ke dalam latihan menangis darah dan kamu masih punya wajah untuk menanyakan padaku cara menghadapinya. Yin-ji berkata dengan dingin, Linlong, kamu benar-benar menjadikanku, seorang ahli dao iblis yang bermartabat, menjadi budakmu. Kamu pantas mendapatkannya. Hem, kamu serius? Linlong mengerutkan kening lebih dalam. Tentu saja, tentu saja kami serius. Yin-ji dan pangeran ketiga berkata serempak. Orang-orang sekte iblis dapat melihat situasi Linlong dan Mo Ying dengan jelas. Mereka bahkan bisa melihat bayangan seperti jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergerak di sekitar Linlong dan Mo Ying. Saya khawatir ini adalah jiwa yang nyata, bukan. Itu seharusnya benar, siapapun yang pingsan lebih dulu akan kalah. Melihat ini, orang-orang sekte setan berdiskusi. Awalnya keduanya tidak terpengaruh sama sekali, namun seiring berjalannya waktu, keduanya jelas terpengaruh. Mereka semua mulai bermeditasi pada waktu yang sama. Pada titik ini, Linlong dan Mo Ying tampak seri. Hal ini membuat orang-orang sekte iblis menghela nafas lega. Namun setelah beberapa saat, wajah Linlong mulai terlihat kesal. Sepertinya dia bahkan bisa menyerang jiwa di sekitarnya kapan saja. Di sisi lain, Mo Ying masih tenang dan tenang. Saudara Mudalin, tolong jangan lakukan apapun. Itu hanyalah hantu jiwa. Semua orang dari sekte iblis buru-buru berkata. Mereka takut Linlong akan menyerang. Saat itu, Linlong akan terpengaruh oleh lingkungan. Untungnya, mereka menghela nafas lega. Seiring berjalannya waktu, Linlong masih terlihat kesal tetapi tetap tidak menyerang. Kemudian, mereka bahkan memiliki sedikit kegembiraan di wajah mereka. Bahkan seseorang sekuat Mo Ying pun memasang ekspresi kesal di wajahnya. Meskipun dia tidak sejengkel Linlong, setidaknya mereka melihat secerca harapan. Saudara bela diri Lin, tunggu sebentar. Tuan Mudalin, Anda pasti bisa mencapai akhir dan mengalahkan Mo Ying. Semua orang sekte iblis berdoa dalam hati mereka. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa membantu Linlong sama sekali. 1142. Mungkinkah Tuan Mudalin tidak tahan lagi? Mereka semua berseru dengan cemas. Mereka semua tahu bahwa bermeditasi adalah cara terbaik untuk menghadapi ilusi seperti ini. Jadi mereka tentu saja khawatir ketika melihat Linlong berhenti bermeditasi dan tiba-tiba berdiri. Linlong, yang berdiri, bahkan mengeluarkan Valetsun Divine Sword dan menebasnya dengan gila-gilaan. Namun, tebasannya tidak berpengaruh sama sekali pada hantu itu. Sebaliknya, setiap kali dia menebas, dia akan terkena energi tak kasat mata yang menerpa tubuhnya. Situasi ini membuat ekspresi semua orang menjadi lebih buruk. Jika ini terus berlanjut, Linlong pasti akan terluka parah dan mati. Tapi mereka tidak bisa membantu Linlong sama sekali, jadi mereka hanya bisa khawatir. Suosh, suosh, suosh. Linlong mengayunkan pedangnya lagi dan lagi, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengurangi jumlah jiwa di sekitarnya sama sekali. Mereka bahkan berteriak sembarangan di telinganya. Hal terburuknya adalah setiap kali dia mengayunkan pedangnya, energi tak kasat mata akan menyerangnya. Linlong memiliki sedikit kejelasan di hatinya. Dia tahu ini tidak benar, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tidak, dia harus memikirkan sesuatu, kalau tidak dia akan dipermainkan sampai mati seperti ini. Memikirkan hal ini, Linlong tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Tapi ini hanya membuatnya bisa mengendalikan dirinya untuk sementara. Setelah beberapa waktu berlalu, dia mengulangi apa yang baru saja dia lakukan. Sepertinya dia harus berusaha sekuat tenaga. Sepotong tekat melintas di wajah Linlong. Saat berikutnya, dia melakukan gerakan gila. Pedang ilahi matahari ungu di tangannya tiba-tiba menusup ke arah perutnya. Apakah Tuan Mudalin begitu bingung hingga dia akan melukai dirinya sendiri? Melihat ini, semua orang sekte iblis berseru. Jika dia mulai melukai dirinya sendiri, itu berarti dia benar-benar terjebak oleh ilusi dan tidak jauh dari melukai dirinya sendiri sampai mati. Pada saat inilah Mo Ying tidak bisa duduk diam lagi. Dia juga mulai menyerang ilusi di sekitarnya. Tapi tidak ada yang senang karena situasi Linlong jelas lebih berbahaya. Aku khawatir dia akan kalah. Beberapa orang bahkan mulai menggelengkan kepala. Of! Dengan suara ini, Falet Sun Divine Sword milik Linlong menusup perutnya. Para murid sekte iblis pengecut bahkan tidak berani melihat. Saat semua orang mengira Linlong akan terus memutilasi dirinya sendiri, Linlong justru melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia duduk dan bermeditasi lagi. Melihat tingkah Linlong, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi Tuan Mudalin menggunakan metode ini untuk membangunkan dirinya. Tuan Mudalin sangat pandai bertahan. Jika itu aku, apalagi metode ini, bahkan menggigit diriku sendiri pun akan sulit. Paling-paling, aku akan menggigit diriku sendiri. Aku tidak bisa sekuat Tuan Mudalin. Untuk sementara waktu, banyak orang berseru kagum. Tentu saja, cukup banyak juga orang yang merasa tindakan Linlong terlalu ekstrim. Lagi pula, tindakan melukai diri sendiri seperti ini setara dengan terluka, dan itu akan memengaruhi respons selanjutnya. Saat semua orang berdiskusi, Linlong sekali lagi membacakan dan Tian rekod. Saat dia melafalkannya, Kim mendalam di tubuhnya mulai beredar melalui meridiannya lagi. Pada saat yang sama, Linlong merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Namun, Linlong mengabaikannya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada dan Tian rekod. Dia tidak tahu apakah itu karena rasa sakit yang menusuk atau sesuatu yang lain, tetapi pada saat ini, Linlong sebenarnya memiliki pemahaman tentang dan Tian rekod. Pemahaman ini sebenarnya terkait dengan penanganan ilusi. Ini membuatnya sangat senang. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah sepenuhnya memahami catatan dan Tian. Kemudian, siapa sangka keadaannya akan membaik seperti ini? Karena pemahaman ini, keadaan pikirannya menjadi sedikit tenang. Saat Linlong menjadi tenang, sisi Mo Ying berubah. Mo Ying menjadi semakin gelisah. Kemudian, seperti Linlong, dia mulai menyerang ilusi di sekitarnya. Kemudian, sama seperti Linlong, setiap serangan akan dilawan oleh kekuatan tak kasat mata. Pada akhirnya, dia malah terjatuh ke tanah. Sepertinya Tuan Muda Lin akan menang. Kita akan menang. Situasi ini menyebabkan orang-orang dari aliran sesat bersorak dan melompat ke girangan. Namun, pada saat berikutnya, yang tidak mereka duga adalah Mo Ying menggunakan metode yang tidak diketahui dan kembali bermeditasi. Senyuman di wajah orang-orang sekte iblis segera membeku. Untungnya, meskipun Mo Ying kembali bermeditasi, lukanya mirip dengan yang dialami Linlong. Jadi, sepertinya ini akan berakhir imbang. Tidak ada seorang pun yang lebih unggul. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai khawatir lagi. Itu karena Linlong tidak bisa lagi duduk diam. Linlong telah memahami sesuatu, tetapi setelah memahaminya, jiwa-jiwa itu tampaknya menjadi lebih kuat. Jadi, setelah sedikit tenang, Linlong tidak tahan lagi. Kemudian, dia berdiri dan menyerang ilusi di sekitarnya. Hanya ketika dia menggunakan metode melukai diri sendiri barulah dia bisa bermeditasi lagi. Setelah bermeditasi lagi, Linlong menemukan bahwa pemahamannya saat itu bahkan lebih dalam. Ini memperdalam pikirannya dan membuatnya tenang kembali. Meskipun dia sudah tenang kembali, setelah ditusuk dua kali, orang-orang sekte iblis sangat khawatir. Untungnya, Linlong memiliki teknik tubuh, jika tidak, dia tidak akan mampu menerimanya. Begitu Linlong tenang, Mo Ying dengan cepat menjadi gelisah. Ini membuat orang-orang sekte iblis bahagia kembali. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah setelah mengalami cedera yang lebih serius, Mo Ying menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan kembali bermeditasi. Tidak lama setelah Mo Ying bermeditasi, Linlong tidak tahan lagi. Setelah dia memutilasi dirinya lagi, dia kembali bermeditasi. Setelah mengulangi ini, orang-orang dari sekte iblis juga dapat melihat bahwa meskipun mereka berdua dapat bermeditasi setiap saat, jiwa akan menjadi lebih kuat setiap kali mereka bermeditasi. Itulah sebabnya situasi seperti ini terjadi. Ini jelas merupakan kompetisi untuk melihat siapa yang bisa bertahan hingga akhir. Setelah beberapa waktu, Linlong dan Mo Ying keduanya jatuh ke tanah pada saat yang sama dan sepertinya pingsan sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah tidak ada pemenang? Orang-orang sekte iblis tidak bisa tidak saling memandang. Namun, yang tidak mereka duga adalah Mo Ying yang pingsan itu benar-benar bergerak dan berdiri lagi. Pada saat inilah awan hitam pekat di atas alun-alun menghilang, dan segala sesuatu di depannya kembali ke keadaan semula. Satu-satunya perbedaan adalah Linlong tergeletak di tanah sementara Mo Ying berdiri. 1143 Tepat ketika semua orang putus asa, Linlong, yang jelas-jelas tidak bergerak, perlahan mulai bergerak. Tuan muda Lin, cepat berdiri. Orang-orang sekte iblis sangat gembira. Bagaimana dia bisa berdiri? Mo Ying berkata dengan dingin. Dia paling tahu serangan macam apa yang baru saja diderita Linlong, jadi bagaimana mungkin dia berpikir Linlong bisa berdiri? Baginya, sudah sangat, sangat bagus bahwa Linlong bisa bertahan sampai sekarang. Tapi yang tidak dia duga adalah saat berikutnya, Linlong juga berdiri dengan gemetar. Bagaimana ini mungkin? Mata Mo Ying membelalak. Pada saat ini, suara kosong dari roh formasi terdengar, pertempuran telah berakhir, sekarang saya akan mengumumkan hasilnya. Mendengar suara roh formasi, suasana segera menjadi sunyi. Semua orang menunggu hasilnya. Namun bagi mereka, ini seharusnya menjadi hasil imbang. Bagaimanapun, Mo Ying dan Linlong berimbang. Setelah beberapa napas, suara roh formasi terdengar lagi, pemenang terakhir dari pertempuran ini adalah Linli. Dengan itu, orang-orang sekte iblis segera bersorak kegirangan. Tuan roh formasi, saya tidak menerima ini. Saya jelas-jelas berimbang dengannya, mengapa saya kalah? Mo Ying segera memprotes dengan keras. Orang-orang sekte iblis juga sangat bingung, jadi mendengar protes Mo Ying, mereka semua terdiam. Karena kamu tidak tahu bahwa indera rohmu jauh lebih lemah daripada Linli, kata roh formasi. Perasaan rohku jauh lebih lemah daripada dia. Kamu bercandakan, kata Mo Ying dengan tidak senang. Orang-orang dari sekte iblis tentu saja semakin bingung karena keduanya jelas-jelas berimbang. Kali ini, roh pembentuk tidak marah dan tersenyum, karena dalam ilusi ini, semakin kuat indera roh, semakin kuat pula serangannya. Jadi, meskipun kelihatannya kalian berdua terluka sama, perasaan rohnya sebenarnya lebih kuat daripada milikmu, jadi serangan terhadap jiwanya jauh lebih kuat daripada milikmu. Aku tidak percaya, kamu jelas-jelas berpihak padanya, makanya kamu berkata seperti itu. Ini pertandingan yang tidak adil. Mo Ying cemberut. Baginya, dia diperlakukan tidak adil oleh semangat formasi. Apakah kamu roh pembentuk atau aku roh pembentuk? Roh formasi berteriak dengan marah. Kamu adalah roh pembentuk, tapi aku tidak menerimanya. Mo Ying mengertakkan gigi. Semua orang merasa bahwa roh formasi harus menamparkan Mo Ying, tetapi roh formasi tiba-tiba berkata, karena kamu tidak setuju, aku akan memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Mo Ying sangat gembira. Aku akan memberimu kesempatan untuk melawan Lin Li, kata roh susunan. Oke, kata Mo Ying tanpa ragu-ragu. Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk berduel. Tunggu sampai cederamu pulih sebelum berduel, kata roh formasi itu lagi. Selama periode waktu ini, Lin Long telah mengonsum sipil penyembuhan tingkat tertinggi dan sedang bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Yang lain tentu saja tidak mengganggu Lin Long ketika mereka melihatnya seperti itu. Sebaliknya, mereka berdiskusi dengan lembut di samping. Aku tidak menyangka indra roh Tuan Mudalin lebih kuat dari Mo Ying. Benar, saya benar-benar tidak menyangka. Bagaimanapun, Tuan Mudalin masih sangat muda. Meskipun itu hanya cerita dari sisi arah spirit, mereka mempercayainya, jadi mereka semua menghela nafas. Setelah menghela nafas, mereka mulai khawatir lagi. Tetapi, indra roh Tuan Mudalin mungkin tidak lebih kuat dari Mo Ying. Bagaimanapun, Mo Ying adalah iblis yang telah hidup entah berapa tahun. Dari pertanyaan tadi, dapat dilihat bahwa Tuan Mudalin tidak sebaik Mo Ying dalam banyak bidang. Ya, itu akan sulit. Ya, tapi jangan lupa bahwa kekuatan Mo Ying terbatas. Ditambah lagi, dia pernah dikejar oleh Tuan Mudalin sebelumnya. Itu benar. Semua orang berdiskusi seperti ini, tetapi mereka tidak dapat mengambil kesimpulan. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah masih bergantung pada pertarungan terakhir. Kemudian, semua orang menunggu Lin Long dan Mo Ying pulih di alun-alun. Mungkin karena dunia rahasia, tapi keduanya pulih lebih cepat dari biasanya. Hanya dalam sehari, keduanya telah pulih ke kondisi normal. Setelah keduanya pulih, suara roh formasi terdengar, Oke, ayo mulai duelmu sekarang. Saat ini, pertanyaan di lapangan sudah lama hilang. Orang-orang sekte iblis secara alami mundur dan meninggalkan ruang kosong bagi keduanya untuk berduel. Lin Li, ayo mulai. Kemudian, Mo Ying mulai mengaktifkan seni iblisnya. Sepertinya dia tidak berani menjamin bahwa dia bisa mengalahkan Lin Long, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Segera, energi iblis melonjak di sekelilingnya. Hai. Kemudian, dengan raungan marah, aura iblis berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menamparkan ke arah Lin Long. Lin Long tentu saja tidak akan menggunakan seni iblisnya. Dia mengeluarkan pedang matahari ungu dan saat telapak tangan besar itu menamparnya, dia juga menebasnya. Dia tidak begitu saja menebas dengan pedangnya. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan api spiritual logam, api spiritual es, api ungu hati teratai, dan api 10 ribu pedang. Pada saat itu, 10 ribu sinar energi pedang terpotong. Dalam energi pedang ini, ada tiga api berbeda yang menyala. Gemuruh. Energinya menyerang, menghasilkan suara yang menggemparkan bumi. Kemudian, sesosok tubuh mundur ke belakang. Melihat orang itu, orang-orang sekte iblis sangat gembira karena itu adalah Mo Ying. Di sisi lain, Lin Long hanya mundur beberapa langkah. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Situasi ini membuat wajah Mo Ying menjadi sangat buruk. Saat berikutnya, dia mengaktifkan seni iblisnya lagi. Kemudian, energi iblis yang bergulir berubah menjadi telapak tangan besar yang menamparkan Lin Long. 10 ribu sinar energi pedang Lin Long keluar lagi. Apa yang tidak disangka orang adalah kali ini, 10 ribu sinar energi pedang Lin Long dengan mudah menembus telapak tangan besar dan menebas ke arah Mo Ying. Apa yang sedang terjadi? Apakah Mo Ying menyerah? Orang-orang sekte iblis tidak bisa tidak menjadi linglung. Pada saat ini, tubuh Mo Ying berkelebat dan berubah menjadi 10 hantu. Situasi ini mengejutkan Lin Long. Saat dia masih linglung, pedangki yang dia kirimkan menyerang 2 hantu. Setelah 2 kali ledakan, kedua hantu itu langsung berubah menjadi abu dan asap. Tapi yang membuat wajah orang-orang sekte iblis menjadi buruk adalah Mo Ying dengan cepat menunjukkan tubuh aslinya dan tampak baik-baik saja. Jelas sekali, Mo Ying menggunakan seni iblis hantu, bayangan berubah bentuk, namun sebagai perbandingan, Mo Ying berkali-kali lebih kuat daripada hantu. Hantu itu hanya bisa menunjukkan 5 bayangan, tapi Mo Ying menunjukkan 10. 1144 Lin Li, bagaimana? Bukankah pergeseran bayanganku kuat? Mo Ying berkata dengan bangga. Biasa saja, kata Lin Long dengan tenang. Begitu. Disitulah Anda salah. Jangan berpikir kamu bisa menghadapi pergeseran bayanganku hanya karena kamu bisa. Izinkan saya memberitahu Anda, shifting shadow saya bahkan tidak memahami 10% bayangan saya. Mo Ying mencibir. Mendengar ini, orang-orang sekte iblis mulai mengkhawatirkan Lin Long. Dari penampilan Mo Ying, mereka tahu dia tidak berbohong. Bahkan tidak 10%. Saya khawatir Anda bahkan tidak bisa membandingkannya dengan 10% dari shifting shadows Anda. Lin Long tersenyum. Tidak ada gunanya bicara, serang. Meskipun Lin Long mengatakan ini, Mo Ying tidak peduli sama sekali karena dia merasa pergeseran bayangannya tidak akan dilawan oleh Lin Long. Lin Long tidak membuang waktu lagi dan mengaktifkan qi muskilnya lagi. Pada saat itu, energi pedang dengan api roh logam, api roh es, dan api ungu hati teratai kembali mengiris ke arah Mo Ying. Qi iblis Mo Ying juga berubah menjadi telapak tangan besar dan naik. Telapak tangan besar Mo Ying sekali lagi dengan muda dihilangkan oleh Lin Long. Tapi saat pedang qi Lin Long hendak menyerangnya, Mo Ying tiba-tiba menciptakan 10 bayangan. Semoga kali ini Tuan Mudalin dapat menemukan tubuh asli Mo Ying. Semua orang di sekte iblis berdoa dalam hati mereka. Saat mereka berdoa, energi pedang Lin Long tiba-tiba menyerang tiga hantu. Sebelumnya, Lin Long hanya memukul dua bayangan pada saat yang sama, tapi kali ini, dia memukul tiga bayangan sekaligus. Ini secara alami membuat mata orang-orang sekte iblis berbinar. Dengan cara ini, kemungkinan mengenai tubuh asli akan sangat meningkat. Tentu saja, energi pedang Lin Long tidak hanya mengenai bayangan. Bahkan bayangannya ditutupi oleh energi pedang untuk mencegah Mo Ying menggunakan trik. Pedang Ki dengan mudah mengubah ketiga bayangan itu menjadi abu. Namun, wajah orang-orang dari sekte iblis segera berubah menjadi jelek. Lin Long tidak mengenai tubuh asli Mo Ying. Saat berikutnya, semua bayangan menghilang dan tubuh asli Mo Ying muncul kembali. Sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Hahaha, bagaimana, kamu sama sekali tidak bisa menangani fulgurasiku kan? Mo Ying tertawa. Lin Li, tunggu sampai aku menggunakan pergeseran bayangan ini untuk segera menghabiskan Ki yang dalam di tubuhmu. Ketika saatnya tiba, kamu hanya bisa menjadi ikan di talenanku. Mendengar ini, Lin Long mengerutkan kening. Saat itu, dia menggunakan metode yang diajarkan oleh tetua agung, yaitu fokus pada saat Mo Ying menggunakan fulgurating shadow. Namun, yang tidak dia duga adalah dia tidak bisa melihat di mana tubuh asli Mo Ying berada. Jelas sekali bahwa Mo Ying jauh lebih pintar dari hantu. Kunci dari tekniknya bukanlah waktunya. Hal ini membuat segalanya menjadi sedikit sulit bagi Lin Long karena pihak lain telah menggunakan seni iblis dalam waktu yang lama sehingga dia tidak dapat menentukan kapan titik kritis pihak lain berada. Apa? Sakit kepala. Bagus. Hahaha. Melihat Lin Long mengerutkan kening dalam diam, Mo Ying kembali tertawa. Dia mengaktifkan seni iblisnya lagi. Saat berikutnya, energi iblis berubah menjadi telapak tangan besar yang menyerang ke arah Lin Long. Waktunya tidak tepat, dia akan mencoba lain kali. Lin Long berpikir. Dengan pemikiran tersebut, dia sekali lagi mengaktifkan energi mendalam dan api spiritualnya. Dalam sekejap, 10 ribu coretan pedangki dengan tiga jenis api berbeda sekali lagi bertemu dengan telapak tangan raksa salawannya. Telapak tangan besar Mo Ying masih belum bisa menandingi Lin Long. Sama seperti sebelumnya, ketika energi pedang Lin Long menyerang Mo Ying, Mo Ying menciptakan 10 bayangan lagi. Begitu 10 hantu muncul, pedangki Lin Long segera menyerang mereka bertiga. Pedangki Lin Long dengan mudah membuat ketiga bayangan itu menghilang ke dalam ketiadaan. Namun, wajah orang-orang sekte iblis itu terlihat buruk lagi karena setelah ketiga bayangan itu menghilang, tubuh asli Mo Ying muncul kembali. Bagaimana, Lin Li, tidak ada yang bisa kamu lakukan, kan? Mo Ying berkata dengan bangga. Tampaknya seni iblis Mo Ying jauh lebih kuat dari hantu itu. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Tuan Muda Lin. Semua orang menggelengkan kepala. Saat berikutnya, Mo Ying meraung dan energi iblis sekali lagi berubah menjadi telapak tangan besar yang menyerang ke arah Lin Long. Pedang rune Lin Long terangkat lagi. Yang berbeda dari sebelumnya adalah api spiritual yang digunakan Lin Long kali ini jelas berbeda. Dia melepaskan api ungu hati teratai dan menggantinya dengan api angin melayang. Dengan kata lain, api spiritual yang digunakan Lin Long sekarang adalah api angin melayang, api spiritual logam, api spiritual es, dan api seribu pedang. Perubahan ini membingungkan orang-orang sekte setan. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa serangan Lin Long menjadi lebih lemah. Api angin li tidak sekuat api ungu hati teratai, itulah sebabnya api itu lebih lemah. Apakah abstrus Cituan Muda Lin tidak cukup baginya untuk menahan serangan semacam itu? Memikirkan hal ini, orang-orang sekte iblis mulai khawatir. Meskipun mereka tidak bisa menggunakan dua atau lebih jenis api roh secara bersamaan, mereka tahu bahwa menggunakan api roh pada saat yang sama akan sangat menguras abstrus Cip mereka. Saat mereka khawatir, pedang Cip Lin Long menyerang. 10.000 sinar pedang Cip masih menyerang dengan ganas, tapi saat berikutnya, mereka berubah. Di bawah pengaruh Liwin Flame, 10.000 sinar pedang Cip sepertinya terbawa oleh hembusan angin kencang dan diiris ke arah lawan. Dengan cara ini, jangkauan serangan Lin Long meningkat pesat. Sebelumnya, dia hanya bisa menyerang tiga hantu, tapi kali ini, dia benar-benar menyerang delapan hantu. Tampaknya kekuatan serangan Lin Long lebih lemah, tapi dia memiliki peluang lebih besar untuk mengenai tubuh asli Mo Ying. Mereka tidak menyangka api roh Tuan Muda Lin memiliki kemampuan ini. Dengan cara ini, Mo Ying tidak punya tempat untuk bersembunyi. Melihat ini, semua orang sangat gembira. Buk-buk-buk. Di tengah suara teredam yang terus-menerus, delapan hantu yang diserang oleh Lin Long langsung menjadi abu. Namun segera, wajah orang-orang menemukan bahwa mereka masih belum mengenai tubuh asli Mo Ying. Setelah pedang Cilin Long menghilang, Mo Ying sekali lagi berdiri di depan mereka tanpa cedera. Ini masih belum bisa mengatasi Mo Ying. Apakah teknik iblis bayangan perubah bentuk milik Mo Ying sekuat itu? Semua orang membelalak tak percaya. Wajah Mo Ying jelas menunjukkan sedikit keterkejutan, tapi ekspresi ini menghilang dalam sekejap. Kemudian, dia masih memiliki ekspresi bangga di wajahnya, tidak peduli berapa banyak trik yang kamu miliki, kamu tidak dapat menghadapi bayangan fulgurating ini. Pada akhirnya, kamu hanya akan dipermainkan sampai mati olehku. Begitu dia selesai berbicara, dia sekali lagi mengaktifkan teknik iblisnya. Kemudian, Cilin Iblisnya berubah menjadi telapak tangan besar lagi. 1145. Kau salah, seni iblis bayangan pergeseranmu sudah kuhancurkan. Lin Long tersenyum dengan tenang. Bagaimana mungkin, wajah Mo Ying menjadi dingin. Kemudian, telapak tangan raksasa itu menghantam Lin Long. Lin Long menggunakan api 10 ribu pedang, api angin dan api es dan api roh logam secara bersamaan. Api 10 ribu pedang dan api angin jauh lebih lemah daripada api roh es dan api roh logam, namun karena mereka dapat meningkatkan jangkauan serangannya, Lin Long mampu mengenai delapan bayangan Mo Ying. Ada kerugian, tapi ada untung. Telapak tangan besar Mo Ying tidak bisa menghentikan energi pedang Lin Long sama sekali, jadi itu sangat berguna. Pedang Cilin Long menyapu telapak tangan besar Mo Ying seperti tornado. Telapak tangan besar Mo Ying masih sangat lemah dan menghilang tanpa jejak. Kemudian, pedang Cilin Long menyapu ke arah Mo Ying. Pada saat ini, Mo Ying menggunakan seni iblis transfigurasi lagi dan mengeluarkan 10 bayangan lagi. Saat berikutnya, orang-orang sekte iblis bersorak karena mereka menemukan bahwa kali ini, pedang Cilin Long sepenuhnya menyelimuti 10 bayangan Mo Ying. Bahkan tidak ada bayangan yang tertinggal. Bang-bang-bang-bang-bang. Setelah suara terus-menerus ini, sesosok tubuh terbang keluar. Itu adalah Mo Ying. Meskipun Mo Ying dikirim terbang, orang-orang sekte iblis tidak bisa menahan nafas. Hingga saat ini, mereka masih belum melihat di bayangan mana Mo Ying berada. Mo Ying tersandung dan mendarat di tanah, sepertinya terluka parah. Hal ini membuat orang-orang sekte iblis merasa menyesal. Mereka tentu berharap Mo Ying tidak bisa melawan setelah dipukul oleh Lin Long. Lin Li, bagaimana kamu bisa mengenai 10 bayanganku secara bersamaan? Mo Ying berkata dengan tidak senang setelah mendarat. Dia mengira Lin Long hanya akan mampu mengenai 8 hantunya paling banyak. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Karena ini pertama kalinya aku menggunakannya, jadi aku belum terbiasa dengannya. Setelah terbiasa untuk kedua kalinya, jangkauan serangan dan energinya secara alami tidak bisa dibandingkan dengan yang pertama kali. Lin Long tersenyum. Mendengar ini, wajah Mo Ying berkedut. Orang-orang sekte iblis juga sama. Ini karena hanya Lin Long, yang memiliki banyak api spiritual dan dapat menggunakan berbagai jenis api spiritual secara bersamaan, yang dapat melakukan hal ini. Mo Ying, transformasi tubuhmu tidak sebanding dengan Tuan Mudalin. Cepatlah menyerah. Jika kamu menyerah, mungkin Tuan Mudalin akan berbaik hati dan menganggapmu sebagai budak. Kemudian, beberapa murid sekte iblis mulai mengejeknya seperti ini. Anggap aku sebagai pelayanmu. Cek cek, kamu benar-benar sedang melamun. Izinkan saya memberitahu Anda, jika kekuatan saya tidak terbatas, bahkan sepuluh Lin Li pun tidak akan menandingi saya. Mo Ying berkata kepada murid sekte iblis. Begitu suaranya turun, dia sekali lagi mengaktifkan seni iblisnya. Aura iblis sekali lagi berubah menjadi telapak Mo Ying mengira transformasinya bisa mengalahkan Tuan Mudalin. Melihat Mo Ying seperti ini, anggota sekte iblis mau tidak mau memikirkan hal ini. Lin Long secara alami mengaktifkan empat jenis api roh untuk menghadapi mereka secara langsung. Saat itu juga, Pedang Chi menyapu ke arah Mo Ying dengan hembusan angin. Situasinya sama seperti sebelumnya. Pedang Chi Lin Long langsung mengarah ke Mo Ying, dan kemudian Mo Ying menggunakan transformasi lagi. Pada saat ini, wajah orang-orang sekte iblis berubah. Mereka menyadari bahwa Mo Ying sebenarnya telah mengaktifkan lima belas bayangan. Lima belas bayangan, bisakah Tuan Mudalin memukulnya secara bersamaan? Orang-orang sekte iblis segera mulai khawatir. Benar saja, kekhawatiran tersebut menjadi kenyataan, karena Lin Long hanya menyerang tiga belas hantu saja. Setelah serangkaian suara teredam, tiga belas hantu itu menghilang. Namun kemudian, tubuh asli Mo Ying muncul. Bagaimana menurutmu, iblis itu sepuluh kali lebih kuat kan? Mo Ying sangat bangga pada dirinya sendiri. Mo Ying, apa yang sangat kamu banggakan? Kamu hanya memiliki lima belas hantu. Bangsawan muda Lin dapat mengenai tiga belas hantu setiap saat. Dengan kata lain, kemungkinan dia mengenai tubuh aslimu sangat tinggi. Mungkin di langkah selanjutnya, kamu aku akan terkena pedang bangsawan muda Lin dan mati. Mendengar kata-kata Mo Ying, seorang murid sekte iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Transformasiku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan jiwaku yang terbelah. Selama Lin Li tidak bisa mengenai semua bayangan, tubuh asliku bisa berpindah ke salah satu dari tiga bayangan saat dia mengenainya. Mereka, dengan begitu, dia tidak bisa menyakitiku sama sekali, kata Mo Ying bangga. Kepala sekolah, bisakah kamu benar-benar melakukan itu? Mendengar Mo Ying mengatakan ini, beberapa murid sekte iblis mau tidak mau bertanya kepada Huo Zheng Cheng. Pemahaman iblis tentang seni iblis bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Bukan kejutan kalau dia bisa melakukan ini. Wajah Huo Zheng Cheng serius. Bagaimana jika, aku bisa melakukannya kapan saja, kata Mo Ying lagi. Begitukah, kalau begitu biarkan aku merasakan gerakanmu lagi, kata Lin Long. Setelah dia selesai berbicara, dia segera mengaktifkan energinya yang dalam. Kemudian, dengan hembusan angin, 10 ribu sinar energi pedang menyerang Mo Ying lagi. Energi pedang Lin Long masih tak terbendung. Ketika hendak mengenai Mo Ying, Mo Ying menggunakan seni iblis transformasi lagi. Semoga Tuan Mudalin dapat mengenai semua bayangan pada saat yang bersamaan. Orang-orang sekte iblis tidak bisa tidak berdoa. Pada saat berikutnya, ekspresi mereka berubah karena mereka menyadari bahwa pedang Ki Lin Long tidak hanya menelan semua bayangan, tetapi hanya mengenai lima bayangan. Apa yang sedang terjadi? Apakah Tuan Mudalin menggunakan terlalu banyak abstrusci? Mereka semua mulai khawatir. Namun, saat mereka memikirkan hal ini, sesosok tubuh terlempar. Itu adalah Mo Ying. Kali ini, Mo Ying jelas terluka parah. Dia bahkan tidak bisa langsung berdiri setelah jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, Mo Ying berdiri dengan gemetar. Lin Li, bagaimana kamu bisa melihat di mana tubuh asliku berada? Mo Ying berkata dengan kaget. Situasi sebelumnya membuatnya berpikir jika Lin Long tidak bisa mengenai semua bayangan, dia tidak akan bisa mengenai tubuh aslinya sama sekali. Siapa sangka Lin Long sudah melihat di mana tubuh aslinya berada? Orang-orang Sekte Iblis juga bingung. Bagaimanapun, Lin Long benar-benar tidak bisa melihat di mana tubuh asli Mo Ying berada. Sederhana sekali. Saat ini kamu tidak terlalu kuat. Kamu hanya dapat memanggil 15 bayangan setelah menggunakan seluruh kekuatanmu. Namun, kamu tidak tahu bahwa kamu tidak dapat menyembunyikan aura tubuh aslimu. Oleh karena itu, aku dapat melihat melalui kamu. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Jadi seperti ini. Mendengar ini, wajah Mo Ying menegang. Dia tidak menyangka akan melakukan kesalahan seperti itu. 1146 Melihat Mo Ying terluka parah, Lin Long tidak menggunakan api roh sebanyak itu. Sebaliknya, dia menggunakan api 10 ribu pedang. Seketika, puluhan ribu pedang energi menebas ke arah Mo Ying. Tepat ketika semua orang mengira Mo Ying tidak dapat melarikan diri, energi iblis keluar dari tubuh Mo Ying lagi. Saat berikutnya, energi iblis berputar seperti angin puyuh. Gong Zilin, hati-hati, dia menggunakan Wind Demon Escape itu lagi. Orang-orang sekte iblis semua pernah melihat pelarian setan angin Mo Ying sebelumnya, jadi mereka langsung berteriak ketika melihat pemandangan yang familiar ini. Perubahan tak terduga dari Wind Demon Escape masih segar dalam ingatan mereka. Saat semua orang berteriak, puluhan ribu energi pedang Lin Long menyerang ci iblis Mo Ying. Pada saat ini, pandangan semua orang kabur, dan Mo Ying tiba-tiba menghilang. Ketika Mo Ying muncul kembali, dia sudah berada di depan Lin Long. Gong Zilin, hati-hati, semua orang berteriak. Tapi sudah terlambat, telapak tangan Mo Ying sudah mendarat di Lin Long. Dengan suara teredam, Lin Long dikirim terbang. Hahaha, Lin Li, Wind Demon Escape ku kuat, kan? Melihat Lin Long dikirim terbang, Mo Ying tidak bisa menahan tawa. Namun, wajahnya dengan cepat berubah menjadi jelek. Tidak jauh dari situ, Lin Long sudah berdiri. Sepertinya dia baik-baik saja. Iblis, jadi bagaimana jika kamu menjadi seperti hantu setelah menggunakan Wind Demon Escape? Anda masih tidak bisa melakukan apapun pada Gong Zilin. Teknik tubuh Gong Zilin bukanlah sesuatu yang bisa Anda tangani. Orang-orang sekte iblis segera mencemoh. Apa yang bisa dibanggakan? Jika kekuatanku tidak terbatas, jika aku tidak terluka, dia pasti sudah lama mati di bawah telapak tanganku. Bahkan sekarang, menurutku dia tidak bisa memblokir banyak serangan seperti ini. Kata Mo Ying dengan kejam. Dengan itu, Mo Ying menggunakan Wind Demon Escape lagi. Saat berikutnya, sosoknya menghilang lagi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Lin Long. Terlebih lagi, sebelum Lin Long sempat bereaksi, dia telah memukulnya dengan telapak tangannya. Dengan suara teredam, Lin Long dikirim terbang lagi. Meskipun Lin Long dengan cepat berdiri lagi, wajah semua orang tidak lagi dipenuhi kegembiraan. Jika ini terus berlanjut dan Lin Long masih tidak mampu menghadapi Demonic Wind Escape, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Sejujurnya, bahkan Mo Ying tidak menyangka akan semudah ini. Dia berpikir bahwa Lin Long akan mudah untuk dihadapi, tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, dia sekali lagi menggunakan Wind Devil Escape. Sosoknya menghilang lagi, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Lin Long. Namun, ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya karena dia menyadari bahwa Lin Long tidak terlihat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa orang yang berdiri tidak jauh dari situ tidak lain adalah Lin Long. Lin Li, apakah kamu juga tahu Wind Magic Escape? Mo Ying terkejut. Alasan mengapa dia begitu terkejut adalah karena Wind Devil Escape sangat sulit untuk dikembangkan. Tidak hanya sangat sulit untuk mengolahnya, tetapi dia percaya bahwa dia adalah satu-satunya orang di seluruh benua langit chaos yang memiliki manual rahasia Wind Devil Escape. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut melihat Lin Long menggunakan Wind Devil Escape dalam keadaan seperti itu? Saya tidak tahu tentang Wind Devil Escape. Saya hanya menggunakan kemampuan api spiritual spasial untuk menyala. Lin Long menggelengkan kepalanya. Kemampuan api spiritual spasial untuk menyala. Anda memiliki api spiritual spasial. Mendengar Lin Long mengatakan ini, wajah Mo Ying berkedut. Sebagai iblis yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia secara alami tahu bahwa api spiritual spasial memiliki kemampuan untuk menyala, tetapi kemampuan ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda pelajari hanya karena Anda menginginkannya. Dia pernah memperoleh api spiritual spasial, tetapi tidak peduli seberapa keras dia memutar otaknya, dia masih tidak tahu cara mengaktifkan kemampuan api spiritual spasial untuk menyala. Di sekte iblis, hanya pemimpin sekte Huo Zheng Cheng dan dua tetua lainnya yang mengetahui apa kemampuan api spiritual spasial. Mengetahui hal ini, mereka semua memandang Linlong dengan kaget. Adapun orang-orang sekte iblis lainnya, mereka benar-benar bingung. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Mo Ying dan Linlong. Setelah terkejut, wajah Mo Ying menampakkan ekspresi gembira saat dia memikirkan sesuatu. Namun, kemampuan teleportasi seperti ini milikmu memiliki kelemahan yang sangat besar dan itu menghabiskan banyak ki yang dalam di tubuhmu. Di mana kamu bertarung denganku begitu lama, kamu mungkin tidak akan bisa menggunakannya lebih dari beberapa kali, kan? Mendengar ini, wajah Mo Ying semakin bersinar. Windeville Escape ku juga mengonsumsi chi iblis, tetapi karena kita berada di alam rahasia sekte iblis, kita dapat meminjam sebagian energi lingkaran sihir rune sekte iblis. Dengan cara ini, aku tidak menggunakan banyak dan dapat menguras tenagamu sepenuhnya untuk kematian. Hal ini segera menyebabkan orang-orang dari sekte iblis khawatir. Pada saat ini, mereka juga melihat beberapa petunjuk, dan itu adalah bahwa Linlong tampaknya telah menghabiskan lebih banyak energi daripada lawannya. Kemudian, Mo Ying menggunakan Windeville Escape lagi. Linlong punya terlalu banyak trik sehingga dia tentu ingin menjatuhkannya sesegera mungkin. Saat berikutnya, sosok Mo Ying menghilang lagi. Tepat ketika orang-orang sekte iblis mengira Linlong akan menggunakan kemampuan itu lagi, Linlong menebas ke depan. Pelarian iblis angin dari iblis ini sangat tidak terduga. Bagaimana pedang Tuan Muda Lin bisa mengenainya? Jika dia meleset, dia pasti akan terkena. Melihat situasi ini, orang-orang sekte iblis tidak bisa menahan cemberut. Adegan Mo Ying menghindari serangan Huo Zheng Cheng dan menyerbu ke pintu batu masih segar dalam ingatan mereka. Apa yang tidak mereka duga adalah dengan geraman pelan, energi pedang Linlong benar-benar mengenai Mo Ying, dan kemudian Mo Ying terlempar. Kali ini, sebelum Mo Ying bisa berdiri, Linlong sudah menggunakan flash untuk muncul di depannya dan mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Mo Ying. Kamu, bagaimana kamu bisa melihat keberadaanku? Bahkan dengan pedang Linlong mengarah padanya, Mo Ying masih bertanya dengan tidak percaya. Sederhana saja, perasaan rohku lebih kuat daripada perasaanmu. Aku hanya perlu melakukan sedikit usaha untuk merasakan di mana kamu berada. Linlong tersenyum tipis. Tapi, bagaimana kamu bisa dipukul dengan mudah sebelumnya? Mo Ying bertanya dengan bingung. Itu karena aku ingin menggunakan kemampuan flash api roh spasialku untuk membandingkan, kata Linlong dengan tenang. Mendengar ini, wajah Mo Ying menjadi semakin jelek. Dia tidak berpikir bahwa Linlong sudah lama mengetahuinya. Hahaha, iblis, mari kita lihat betapa bahagianya dirimu. Situasi ini membuat beberapa murid sekte iblis tertawa terbahak-bahak. Mo Ying, cepat beritahu aku cara memulihkan jingsuan. Linlong berkata dengan dingin. Kemudian, dia menusukkan pedangnya ke depan, sepertinya dia akan menembus Mo Ying. Metode pemulihan apa? Mo Ying pura-pura linglung. 1147. Oh, kamu sedang membicarakan gadis kecil itu, kata Mo Ying. Cepat, katakan. Linlong berteriak lagi. Aku tahu, tapi apa yang bisa kamu lakukan jika aku tidak mengatakannya. Hahaha, saat ini, Mo Ying tertawa bangga. Tidak ada apa-apa. Wajah Linlong menjadi dingin. Pedang panjangnya bergerak, dan kepala Mo Ying berguling ke tanah. Pada saat yang sama, orang kulit hitam kecil itu melarikan diri. Linlong melambaikan tangannya lagi, dan bola api diam-diam menyerang orang kulit hitam kecil itu. Tapi ketika bola api hendak menjebak orang kulit hitam kecil itu, tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar orang kulit hitam kecil itu. Rune ini berputar seperti orang gila, dan bola api tidak bisa mendekat sama sekali. Linlong buru-buru menstimulasi energi mendalam dan api spiritual di dalam tubuhnya, dan kemudian langsung menebas tanda hitam itu dengan pedangnya. Mo Ying jelas ingin melarikan diri, dan Linlong tidak akan memberinya kesempatan. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Rune hitam itu, tapi bagaimana mungkin orang-orang sekte iblis tidak tahu bahwa Mo Ying ingin melarikan diri. Mereka khawatir Mo Ying akan benar-benar melarikan diri, dan usaha Linlong akan sia-sia. Saat semua orang gugup, energi pedang Linlong meretas Rune hitam. Rune hitam itu bergetar hebat, tetapi tidak berhenti berputar. Sebaliknya, mereka menghilang tanpa jejak ketika Linlong mengayunkan pedangnya ke arah mereka lagi. Bahkan sosok humanoid hitam pun menghilang bersamanya. Orang kulit hitam kecil itu adalah Mo Ying. Apakah dia melarikan diri? Apa yang dilakukan tanda hitam itu tadi? Semua orang sekte iblis bertanya. Benar, orang kulit hitam kecil itu adalah iblis. Dia melarikan diri. Rune itu merobek ruang dan membiarkan iblis itu melarikan diri, kata Huo Zheng Cheng dengan wajah gelap. Tapi bukankah dia hanya jiwa? Bagaimana dia bisa melarikan diri? Seseorang bertanya dengan bingung. Meskipun dia hanya jiwa, dia masih sangat kuat. Huo Zheng Cheng menggelengkan kepalanya. Alasan dia lemah adalah karena kekuatannya dibatasi, dan dia terluka dalam pertarungan dengan Tuan Mudalin. Master Sekte Huo Benar, jiwa iblis itu sangat kuat. Tentu saja, dia dapat melarikan diri karena dia meninggalkan rencana cadangan di luar dunia rahasia yang tersembunyi. Dia merobek ruang tepat pada waktunya. Jika tidak, seseorang yang sekuat karena dia harus tinggal. Linlong berkata dengan ekspresi serius. Tentu saja, dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya, karena jika lawannya tidak meninggalkan kartu truf yang begitu kuat, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kartu truf macam apa yang ditinggalkan iblis itu. Bagaimana bisa begitu kuat hingga bisa merobek ruang seperti itu? Tanya seorang murid Sekte Setan. Iblis itu memiliki api 10 ribu setan dan telah hidup selama bertahun-tahun. Tidak mengherankan jika dia memiliki teknik seperti itu, kata Huo Zheng Cheng. Mendengar kata-kata Huo Zheng Cheng, semua orang dari Sekte Iblis terdiam. Pada saat inilah suara halus arah spirit terdengar lagi. Hasilnya telah diputuskan. Linli telah memperoleh kemenangan akhir. Oleh karena itu, Linli, Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan jiwa dewa dari 10 ribu api iblis. Mendengar suara arah spirit, semua orang dari Sekte Iblis segera bersorak. Setelah mendapatkan jiwa dewa dari 10 ribu api iblis, mereka dapat sepenuhnya menghadapi iblis itu, Mo Ying. Linlong juga diam-diam menghela nafas lega. Meskipun dia tidak membuat Mo Ying tinggal, dia bisa menggunakan jiwa dewa dari 10 ribu api iblis untuk menjatuhkan Mo Ying setelah pergi. Namun, meskipun kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan jiwa dewa dari 10 ribu api iblis, aku tidak bisa memberikannya kepadamu, tiba-tiba Roh Ar-Rai berkata. Mengapa demikian? Semua orang terkejut. Karena jiwa dewa dari 10 ribu api iblis tidak dikendalikan olehku, jawab Roh Ar-Rai. Kamu Roh Ar-Rai, bukankah kamu membodohi orang? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa pemenang dapat memperoleh jiwa dewa dari 10 ribu api iblis, dan sekarang kamu mengatakan itu tidak dikendalikan olehmu. Mendengar ini, seseorang dari sekte iblis segera berkata dengan marah. Meskipun kalimat ini agak tidak sopan, tidak ada sesepuh yang benar-benar memarahinya. Jelas sekali bahwa semua orang tidak senang dengan Ar-Rai Spirit. Namun, kali ini, Ar-Rai Spirit sebenarnya tidak marah. Bunyinya, meskipun saya tidak bisa memberi Anda jiwa dewa dari 10 ribu api iblis, saya bisa menunjukkan jalan untuk Anda. Master Ar-Rai Spirit, tolong tunjukkan padaku jalannya, kata Huo Zheng Cheng dengan cepat. Jiwa dewa dari 10 ribu api iblis berada di alam rahasia lain di belakangku, tetapi alam rahasia ini tidak aku kendalikan. Ia dikendalikan oleh binatang buas yang kuat. Jika kamu ingin mendapatkan jiwa dewa dari 10 ribu api iblis, kamu harus mengalahkan monster ini, kata Ar-Rai Spirit. Lalu bagaimana caraku memasuki dunia rahasia? Linlong mengerutkan kening. Memasuki dunia rahasia ini sangat mudah. Kamu hanya perlu aku merapal mantra dan kamu bisa masuk. Tapi aku tidak bisa membantumu menghadapi binatang itu, jawab Ar-Rai Spirit. Seberapa kuat binatang itu? Linlong bertanya lagi. Seekor binatang hanya dapat mengendalikan satu alam rahasia, dan jiwa dewa dari 10 ribu api iblis juga dikendalikan olehnya. Menurutmu seberapa kuat itu? Ro Ar-Rai bertanya balik. Mendengar ini, orang-orang sekte iblis segera menjadi khawatir. Bisakah kita masuk bersama untuk membantu Tuan Mudalin? Huo Zhengcheng bertanya. Kalian, lupakan saja. Aku tidak memiliki kemampuan untuk mengirim kalian sebanyak itu. Ar-Rai Spirit langsung menolak. Mendengar kata-kata Ro Ar-Rai, wajah orang-orang sekte iblis secara alami berubah menjadi jelek, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mem, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu, kata Ar-Rai Spirit. Apa itu? Linlong bertanya. Artinya, Huo Qinghan juga berada di alam rahasia itu, kata Ar-Rai Spirit. Bukankah kamu bilang kamu tidak melihat Huo Qinghan? Linlong mau tidak mau merasa sedikit terdiam. Benar, bukankah kamu bilang kamu tidak melihatnya? Beberapa orang dari sekte iblis juga berteriak. Kamu bahkan belum mendapatkan kualifikasinya, kenapa aku harus memberitahumu? Ro Ar-Rai mendengus. Ini tentu saja membuat orang-orang dari sekte iblis tidak bisa berkata-kata. Linlong, yang mengkhawatirkan keselamatan Huo Qinghan, dengan cepat berkata, mengapa Qinghan ada di dalam. Apakah dia terluka oleh binatang itu? Huo Qinghan bisa masuk karena dia menerima pengakuan saya seperti Anda dan memperoleh kualifikasi untuk mendapatkan jiwa dewa dari 10 ribu api iblis. Setelah mendapatkan kualifikasi, saya membiarkan dia memasuki dunia rahasia. Namun, dia jelas bukan tandingan monster itu, kata Ro Ar-Rai. Itu tidak benar bagimu. Kamu jelas tahu bahwa Qinghan bukan tandingan binatang itu, namun kamu masih membiarkannya masuk. Kali ini giliran Linlong yang marah. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Lagi pula, aku berada satu alam jauhnya dari binatang itu. Bagaimana aku tahu seberapa kuatnya? Ar-Rai Spirit berkata dengan nada polos. Orang-orang sekte iblis benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat kontradiksi Ar-Rai Spirit. Lagi pula, dikatakan bahwa binatang itu sangat kuat, dan sekarang dikatakan bahwa ia tidak mengetahuinya. Baiklah, suruh aku masuk. Aku akan menangani binatang itu, kata Linlong tak berdaya. Kalau begitu besiaplah, nada suara Ar-Rai Spirit langsung menjadi serius. Pada saat berikutnya, sebelum semua orang bisa bersiap, retakan kecil tiba-tiba muncul di kehampaan di depan Linlong. Cepat masuk. Pada saat yang sama, suara mendesak dari Ar-Rai Spirit terdengar di telinga semua orang. 1148 Dengan kilatan cahaya hitam, Linlong muncul di sebuah lembah. Melihat sekelilingnya, Linlong mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Karena ini sebenarnya adalah sebuah desa kecil, tempat yang bagaikan surga. Tak jauh dari situ, bahkan ada beberapa gadis muda yang saling berkejaran di tepi sungai kecil. Mungkinkah mereka setan? Pikiran ini terlintas di benak Linlong. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia merasa hal itu tidak tampak seperti itu. Dia bahkan dapat melihat bahwa mereka mungkin adalah orang biasa, bahkan bukan pejuang. Tempat macam apa ini? Bukankah seharusnya mereka bertemu iblis itu begitu mereka muncul? Linlong agak terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia langsung melangkah ke arah gadis-gadis itu. Dia sangat cepat, dan dalam beberapa tarikan napas, dia sudah muncul di depan gadis-gadis itu. Gadis-gadis ini seumuran dengan Linlong, dan mereka terlihat lembut dan cantik. Setelah melihat seseorang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, mereka langsung mengungkapkan ekspresi terkejut. Tuan muda, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Salah satu gadis yang sedikit lebih berani dengan hati-hati bertanya pada Linlong. Senyuman muncul di wajah Linlong, lalu dia berkata, Halo, saya ingin tahu di mana tempat ini, ahli apa yang ada di sini, dan binatang iblis yang sangat kuat apa yang ada di sini. Setelah mendekati gadis-gadis ini, dia sudah memastikan bahwa mereka adalah orang-orang biasa bahkan tanpa ki yang mendalam. Karena dia mengkhawatirkan Huo Qinghan, meskipun mereka orang biasa, dia langsung menanyakan pertanyaan seperti itu. Para ahli, Tuan muda, apakah yang Anda bicarakan tentang Paman Gui? Paman Gui adalah pejuang terkuat di desa kami. Apa itu binatang iblis? Kami belum pernah mendengarnya. Kami hanya mengetahui tentang binatang buas. Melihat Linlong bukanlah orang jahat, gadis-gadis ini kemudian mulai berbicara. Bahkan binatang iblis pun tidak tahu. Kata-kata mereka membuat Linlong mengerutkan kening. Lalu dia langsung berkata, Dimanakah kota yang terdekat denganmu? Apa namanya? Linlong secara alami tidak tahu apakah ada kota di sini, dan alasan mengapa dia menanyakan pertanyaan ini tentu saja karena dia ingin memahami secara kasar di mana tempat ini berada. Mendengar pertanyaan Linlong, gadis pertama yang menjawab berkata, Saya mendengar bahwa kota air sejahtera terdekat sangat jauh, dan akan memakan waktu setidaknya satu bulan bagi kami untuk berjalan ke sana. Oleh karena itu, kami belum pernah ke sana sebelumnya, dan hanya samar-samar mengetahui bahwa kota air sejahtera kira-kira berada di Tenggara. Mendengar ini, alis Linlong semakin berkerut, karena orang-orang ini sepertinya terisolasi dari dunia. Namun, dia juga secara kasar mengetahui bahwa tempat ini tidaklah kecil. Tuan muda, apakah kamu tersesat? Salah satu wanita muda tanpa sadar bertanya ketika dia melihat penampilan Linlong yang tidak mengerti. Iya. Linlong mengangguk, lalu berkata, Kalau begitu bisakah kamu membawaku menemui Paman Gui yang selama ini kamu bicarakan? Menurutnya, Paman Gui seharusnya tahu lebih banyak daripada gadis-gadis ini. Tentu saja, gadis-gadis itu mengangguk. Namaku Linlong, maaf sudah mengganggumu, Linlong berterima kasih pada mereka. Gadis-gadis itu juga bertukar nama. Setelah itu, mereka membawa Linlong ke desa. Setelah berjalan memasuki desa, beberapa pemuda tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan bertanya kepada salah satu gadis, Xiao Yun, siapa ini? Xiao Yun adalah gadis pertama yang menanyakan pertanyaan pada Linlong. Saudara Bing, ini Tuan muda Linlong. Dia bilang dia tersesat dan ingin bertanya pada Paman Gui. Jawab Xiao Yun. Apakah begitu? Saudara Bing mengalihkan pandangannya ke Linlong dan mengukurnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, bolehkah saya bertanya dari mana Tuan muda Lin berasal? Saya datang dari kota Luofeng di timur, jawab Linlong. Sepertinya orang-orang ini juga tidak mengetahuinya, jadi Linlong hanya mengarang cerita. Paman Gui tidak ada di sini, tapi aku bisa membawamu menemui pemimpin klan. Mungkin dia bisa membantumu, kata Saudara Bing. Baiklah, Linlong mengangguk. Kemudian, Saudara Bing memimpin Linlong maju. Xiao Yun dan para gadis tidak mengikuti. Setelah memimpin Linlong ke dalam rumah batu, Saudara Bing berkata, Tuan Mudalin, mohon tunggu di sini sebentar. Pemimpin klan akan datang nanti. Terima kasih, kata Linlong sambil tersenyum. Terima kasih kembali. Dengan itu, Saudara Bing keluar, meninggalkan Linlong sendirian di rumah batu. Rumah batu ini sangat sederhana. Yang ada hanya tempat tidur kayu dan meja kayu. Bahkan tidak ada selimut di tempat tidur kayu. Setelah duduk beberapa saat, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki tergesa-gesa di luar. Dengan kekuatan spiritual Linlong yang kuat, dia tidak perlu melihat keluar untuk mengetahui bahwa sekelompok orang telah mengepung rumah batunya. Setelah masuk, ia menemukan bahwa kekuatan spiritualnya tidak dibatasi seperti sebelumnya. Tuan Mudalin, bisakah kamu keluar untuk berbicara? Pada saat itu, suara agak tua terdengar. Tentu saja, jawab Linlong sambil melangkah keluar. Seperti yang dia rasakan, pada saat itu, ada sekelompok besar orang yang mengelilingi rumah batunya. Terlebih lagi, mereka semua berada di puncak kehidupan mereka. Itu sudah sesuai ekspektasinya. Jadi, dia tidak terkejut karena dia sudah mengetahui kalau ekspresi kakak Bing agak aneh. Tuan Mudalin, saya adalah kepala desa, Zhou Yinghua, seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun yang berdiri di depan orang banyak berkata kepada Linlong. Mem, aku datang hanya untuk menanyakan arah. Bolehkah aku tahu kenapa kamu melakukan ini? Linlong berkata dengan wajah cekung. Pada saat yang sama, dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sekitarnya. Dia tahu bahwa setengah dari mereka adalah seniman bela diri, tetapi kekuatan mereka lemah. Yang terkuat hanyalah seorang Marsial Lord Awal. Jadi, dia tidak khawatir sama sekali. Siapa kamu? Kenapa kamu datang ke sini? Jangan mengira kita begitu mudah tertipu. Kami sangat jauh dari kota air berkembang. Tidak peduli seberapa tersesatnya kamu, bagaimana kamu bisa sampai di sini. Pada saat itu, beberapa pemuda berbicara dengan dingin. Aku benar-benar tersesat. Tentu saja, jika kamu benar-benar berpikir aku mudah ditindas, aku juga tidak akan menahan diri. Kemudian, wajah Linlong menjadi dingin dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Begitu aura kuat dilepaskan, orang-orang terdekat Linlong segera mundur. Namun, aura itu tidak membuat mereka takut. Kata Saudara Bing dengan dingin. Kamu jelas seorang seniman bela diri yang kuat. Mengapa kamu berpura-pura menjadi sangat lemah sebelumnya? Saudara Bing, apakah kita perlu bertanya? Dia pasti berusaha menipu kita. Untungnya, kita tidak mudah tertipu seperti Yun kecil dan yang lainnya. Setelah suara Saudara Bing terdengar, beberapa orang langsung merespon. Wajah Linlong berkedut ketika mendengar kata-kata orang itu. Dia tidak berusaha menyembunyikan kekuatannya. Itu hanyalah tindakan naluriah dari Dan Tian Rekod. Setelah itu, Zhou Yinghua melambaikan tangannya, memberi isyarat agar orang banyak diam. Kemudian, dia menatap Linlong dan berkata, Bicaralah. Apa yang kamu rencanakan? Aku sudah bilang kalau aku hanya menanyakan arah, kata Linlong sambil menggelengkan kepalanya. 1149 Meskipun Linlong memancarkan aura yang kuat sebelumnya, mereka terlalu lemah dan indra ilahi mereka terlalu lemah. Mereka tidak tahu seberapa kuat Linlong dan hanya berpikir bahwa dia sedikit lebih kuat dari mereka. Itulah mengapa mereka merasa beberapa dari mereka seharusnya mampu menjatuhkannya. Bingge segera membawa serta dua pemuda dan menerkam ke arah Linlong. Tiga energi telapak tangan segera melesat ke arah Linlong. Linlong mengerutkan kening. Dia mengangkat telapak tangannya dan kekuatan yang kuat segera melesat ke arah mereka bertiga. Asteris Bang. Suara teredam terdengar dan mereka bertiga terlempar karena serangan Linlong. Linlong datang untuk menanyakan arah dan tidak ingin melukai mereka. Karena itu, dia tidak menggunakan terlalu banyak tenaga dan hanya mengirim mereka bertiga terbang. Melihat mereka bertiga dengan mudah terlempar karena serangan Linlong, orang-orang di sekitarnya segera mengungkapkan ekspresi terkejut dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Aku datang hanya untuk menanyakan arah dan tidak ingin melukaimu. Tentu saja, jika kamu bersikeras melakukan sesuatu dengan cara yang salah, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Linlong dengan dingin berkata sambil melihat orang-orang itu. Kata-kata itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya saling memandang dengan cemas. Saat Zhou Yinghua hendak mengatakan sesuatu, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Linlong mengangkat kepalanya dan melihat seseorang dengan cepat berlari ke arah mereka. Melihat orang itu, orang-orang di sekitarnya langsung gembira. Bagus, Paman Gui telah kembali. Dengan kekuatan Paman Gui, kamu pasti bisa menjatuhkannya. Semuanya berteriak sedemikian rupa. Saat mereka berteriak, seorang pria parubaya pendek dan kekar dengan wajah penuh cambang muncul di depan Linlong. Sekilas, Linlong dapat mengetahui bahwa Paman Gui memiliki kekuatan seorang Marsial Lord tahap akhir. Dia yang terkuat di antara mereka. Ketua klan, apa yang terjadi? Paman Gui langsung menanyakan saat dia muncul. Pemuda ini menyembunyikan kekuatannya dan memasuki desa kita. Sepertinya dia merencanakan sesuatu. Zhou Yinghua segera berkata, Hmm, Paman Gui segera mengalihkan pandangannya ke arah Linlong. Dia sudah memperhatikan Linlong sebelumnya. Namun, karena dantian reko telah menyembunyikan aura Linlong, dia sama sekali tidak menempatkannya di matanya karena dia tidak bisa merasakan kekuatan Linlong. Linlong tidak lagi mau repot-repot membuang kata-kata dengan orang-orang itu. Sebaliknya, dia langsung berkata pada Paman Gui, Aku yakin kamu adalah yang terkuat di antara mereka. Bagaimana kalau begini, aku akan langsung menjatuhkanmu dan menyelamatkan diriku dari masalah. Langsung menjatuhkan Paman Gui, Haha, kataku, anak muda, bukankah kamu terlalu sombong? Mendengar kata-kata Linlong, orang-orang di sekitarnya langsung tertawa. Kekuatan Paman Gui seperti dewa di hati mereka, jadi mereka tentu saja tidak berpikir bahwa Linlong bisa mengalahkan Paman Gui. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menjatuhkan saya. Wajah Paman Gui menjadi dingin saat dia mengaktifkan kinya. Saat berikutnya, dia melayangkan pukulan ke Linlong. Pukulan ini sangat ganas. Begitu diluncurkan, udara di sekitarnya bersiul. Melihat kekuatan tinju lawannya, Linlong segera mengulurkan tangan untuk meraihnya. Cek-cek, kamu sebenarnya meremehkan Paman Gui. Perhatikan Paman Gui menghancurkanmu seperti batu dengan satu pukulan. Ketika mereka melihat Linlong tidak memandang Paman Gui mereka, orang-orang di sekitarnya mengejeknya. Namun, yang mengejutkan mereka, Linlong justru meraih tinju Paman Gui dengan, Pak, yang keras. Ini. Untuk sesaat, orang-orang di sekitar tercengang karena pukulan Paman Gui cukup kuat untuk membelah batu. Mereka tidak menyangka bahwa di mata Linlong, itu seperti anak kecil yang bermain-main. Wajah Paman Gui sangat tidak sedap dipandang saat dia melihat tinjunya dicengkram oleh pihak lain. Dia segera mengeluarkan seluruh energi mendalamnya dalam upaya untuk mengirim pihak lain terbang. Siapa sangka sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mengeluarkan tinjunya meski wajahnya memerah. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Paman Gui mereka bukan tandingan Linlong. Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa dia begitu kuat? Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Untuk sesaat, pemikiran seperti itu terlintas di benak orang-orang ini. Saya mengaku kalah. Setelah mencoba beberapa kali, Paman Gui tahu bahwa dia bukan tandingan Linlong. Pada akhirnya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengaku kalah. Mendengar ini, Linlong melepaskan tinjunya dan kemudian berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Aku akan mengatakannya lagi, aku di sini hanya untuk menanyakan arah. Saat ini, orang-orang di sekitar sudah mempercayai kata-kata Linlong. Itu karena dengan kekuatan Linlong, jika dia benar-benar memiliki motif tersembunyi, dia tidak perlu menyembunyikannya. Dia bisa langsung menggunakan kekuatannya untuk membuat mereka tunduk. Tuan Mudalin, saya benar-benar minta maaf. Alasan mengapa kami sangat berhati-hati adalah karena ada orang yang mengincar harta klan kami. Terlebih lagi, mereka telah menyerang kami beberapa kali dalam setahun terakhir. Sebelumnya, kami mengira Anda adalah salah satu kaki tangan orang-orang itu. Itu sebabnya kami memperlakukanmu seperti ini. Patriark Zhou Yinghua buru-buru menjelaskan. Tuan Mudalin, ada suatu saat ketika mereka juga berpura-pura tersesat dan hampir menipu kita. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Kakak Bing juga berkata, jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan harta karunmu. Linlong berkata langsung. Setelah itu, Zhou Yinghua dan Paman Gui buru-buru mengundang Linlong ke ruang tamu. Bolehkah saya tahu kemana Tuan Mudalin ingin pergi? Setelah duduk, Zhou Yinghua bertanya, sejujurnya, aku sebenarnya tidak tahu banyak tentang duniamu. Aku ingin tahu siapa orang terkuat di sini. Apakah ada binatang iblis yang kuat? Linlong berkata langsung. Tuan Muda, kenapa kamu tidak tahu? Zhou Yinghua dan Paman Gui terkejut. Karena aku bukan seseorang dari duniamu. Kata Linlong. Setelah memahami sedikit tentang dunia ini dan meyakinkan orang-orang ini, dia tidak khawatir bahwa mengungkapkan ketidaktahuannya akan berdampak negatif padanya. Kata-kata Linlong jelas membuat Zhou Yinghua dan Paman Gui semakin terkejut. Mereka tidak menyangka Linlong sebenarnya bukan seseorang dari dunia ini. Meski penasaran dari mana asal Linlong, mereka tidak berani bertanya. Paman Gui adalah orang yang paling tahu tentang dunia luar di sini. Jadi, biarkan Paman Gui memberitahumu tentang hal itu. Zhou Yinghua berkata setelah beberapa saat terkejut. Kalau begitu, aku harus bertanya pada Paman Gui. Kata Linlong. Tuan Muda Lin, tidak perlu bersikap sopan. Setelah berbasa-basi, Paman Gui segera berkata pada Linlong. Setelah mendengarkan Paman Gui, Linlong memiliki pemahaman kasar tentang dunia ini. Dari desa ini, nampaknya dunia ini sangat besar. Kenyataannya, dunia ini hanya memiliki sedikit kota. Di antara beberapa kota ini, yang terkuat adalah kota air berkembang. Penguasa kota-kota air berkembang, Yu Yuan, diakui oleh para seniman bela diri di dunia ini sebagai salah satu yang terkuat. Di dunia ini, ada keberadaan monster Aceh. Namun, kekuatan monster Aceh tidak kuat. Faktanya, Paman Gui bahkan tidak mengetahui adanya seniman bela diri monster Aceh yang kuat. Setelah mendengarkan Paman Gui, Linlong semakin bingung. 1150 Setelah memikirkannya, Linlong memutuskan untuk pergi ke kota air mengalir untuk mencari penguasa kota dan melihat apakah dia bisa memancing binatang iblis yang kuat itu. Tentu saja, premisnya adalah bahwa dunia yang dia masuki adalah dunia di mana binatang iblis itu berada. Linlong tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Setelah mengungkapkan niatnya, Paman Gui segera berkata, Tuan Mudalin, saya bisa meminta salah satu anggota klan saya untuk memimpin jalan. Anggota klan itu telah mengikuti saya sebelumnya, jadi dia tahu arah umumnya. Setelah jeda sebentar, dia meminta maaf, Tuan Mudalin, saya seharusnya secara pribadi mengirim Anda ke sana, tetapi karena orang-orang itu akan datang untuk menimbulkan masalah bagi kita kapan saja, saya tidak bisa pergi. Saya harap Anda tidak keberatan. Tidak apa-apa, kata Linlong. Kalau begitu aku akan mengatur anggota klan itu untukmu. Paman Gui buru-buru berkata, tidak perlu melakukan itu, kamu hanya perlu memberitahuku arah umumnya. Linlong menggelengkan kepalanya. Jika dia membawa seseorang, orang itu pasti akan memperlambatnya. Oleh karena itu, lebih baik tidak membawanya. Bahkan jika Paman Gui mengikutinya, dia juga akan menolak. Saat Linlong hendak pergi, tiba-tiba terdengar tangisan dari luar. Tidak bagus, tidak bagus, orang-orang itu berusaha keras untuk masuk. Setelah tangisan seperti itu, terdengar jeritan yang lebih menyedihkan lagi. Tuan Mudalin, maaf, kita harus memeriksanya. Sebelum dia selesai berbicara, Paman Gui dan Zhou Yinghua sudah bergegas keluar. Sambil menggelengkan kepalanya, Linlong memilih untuk pergi. Meskipun dia ingin pergi dan membantu, waktu tidak menunggu siapapun. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Huo Kinghan jika dia menunda lebih lama lagi. Oleh karena itu, Linlong menyerap pada gagasan itu dan langsung memilih untuk pergi. Begitu dia meninggalkan ruang tamu, dia mengaktifkan sayap di punggungnya dan terbang ke arah kota air mengalir. Namun, saat dia terbang dalam jarak dekat, wajahnya berubah muram. Dari sudut pandangnya, ia melihat masyarakat di desa tersebut sedang dikejar oleh sekelompok orang. Xiao Yun, yang berbicara dengannya lebih dulu, bahkan ditebas dengan pisau dan jatuh ke tanah. Adapun Paman Gui, Saudara Bing dan yang lainnya, mereka terus-menerus mundur. Situasinya sepenuhnya sepihak. Lupakan saja, aku akan turun dan membantu. Ini tidak akan memakan banyak waktu. Sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas, Linlong mengubah arahnya dan langsung terbang ke bawah. Saat Linlong terbang ke bawah, pemandangan yang dia lihat membuat wajahnya semakin tidak sedap dipandang. Orang yang menjatuhkan Xiao Yun sebenarnya sedang merobek pakaian Xiao Yun, ingin melakukan sesuatu yang lebih buruk dari binatang buas. Melihat wajah ganas orang di depannya, Xiao Yun sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berjuang sekuat tenaga, tetapi ternyata dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman kuat pihak lain. Namun, pada saat putus asa ini, orang di depannya tiba-tiba terlempar karena sebuah tendangan. Matanya melebar saat dia melihat orang di depannya. Dia tidak bisa menahan tangis kebahagiaan. Tuan muda Lin. Xiao Yun, minumlah obat penyembuh ini. Linlong mengeluarkan obat penyembuhan kelas atas dan menyerahkannya kepada Xiao Yun. Begitu Xiao Yun menerimanya, Linlong mulai membunuh musuh lain di sekitarnya. Ketika tidak ada orang di sekitar yang mengancam Xiao Yun, Linlong bergegas menuju Paman Gui, Zhou Yinghua dan yang lainnya. Jumlah musuhnya tidak sedikit, setidaknya ada 30. Sekarang, hanya sedikit dari mereka yang masih mengejar penduduk desa, sebagian besar dari mereka telah mengepung Paman Gui, Zhou Yinghua dan yang lainnya di luar Aula Leluhur. Ketika Linlong tiba, mereka tidak bergerak. Sebaliknya, mereka malah mengalami kebuntuan. Linlong tahu bahwa pihak lain belum mengambil tindakan. Itu karena ada seorang ahli di tahap peralihan dari alam Marsial Overlord dalam formasi pihak lain. Jika mereka bertarung, Zhou Yinghua dan yang lainnya tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Dengan lompatan ringan, Linlong tiba di depan Zhou Yinghua, Paman Gui dan yang lainnya. Tuan Mudalin, Anda di sini. Saat melihat Linlong, Zhou Yinghua dan yang lainnya yang awalnya putus asa segera tersenyum bahagia. Nak, siapa kamu? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini. Seorang pria parubaya dari pihak musuh segera berteriak pada Linlong. Orang yang paling berkuasa memandang Linlong dan tertawa. Guhua, jangan khawatir. Orang ini sama sekali tidak kuat. Tidak mempengaruhi kita apakah dia terlibat atau tidak. Orang ini juga seorang pria parubaya. Dia sangat gemuk dan tidak terlihat kuat. Namun, dia sebenarnya adalah seorang ahli di tahap peralihan dari alam Marsial Overlord. Itu bagus. Orang bernama Guhua langsung menghela nafas lega. Alasan mengapa dia begitu khawatir adalah karena Zhou Yinghua dan yang lainnya melihat Linlong sebagai penyelamat mereka. Zhou Yinghua, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan Liontin Giok itu. Jika tidak, aku, Guhua, akan memusnahkan klanmu hari ini. Selanjutnya, Guhua meneriaki Zhou Yinghua. Liontin Giok itu adalah harta klan saya. Bagaimana saya bisa menyerahkannya kepada Anda para binatang buas? Zhou Yinghua berkata dengan marah. Cek-cek, dengan Tuan Yu Tian di sini hari ini, aku tidak takut kamu tidak akan menyerahkan Liontin Giok itu, kata Guhua dengan bangga. Guhua, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu sebenarnya mengundang seorang ahli di tahap peralihan dari alam Marsial Overlord untuk berurusan dengan kami. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan lawan aku satu-lawan satu. Paman Gui berkata dengan marah. Bertarung, itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh anak-anak. Mengapa orang dewasa melakukan hal tersebut? Guhua berkata dengan bangga lagi, mengabaikan provokasi Paman Gui. Saya tidak memiliki kesabaran. Jika Anda tidak menyerahkannya, saya, Yu Tian, akan memusnahkan klan Anda dalam waktu 15 menit, kata Yu Tian perlahan. Meskipun dia berbicara dengan tenang, kata-katanya membuat Jou Ying Hua dan yang lainnya gemetar. Itu karena pihak lain adalah seorang seniman bela diri di tahap peralihan dari alam Marsial Overlord. Dapat dikatakan bahwa mereka telah dikalahkan sepenuhnya karena Yu Tian dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Aku benar-benar minta maaf. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan menyerahkan Leontine Giok itu. Jou Ying Hua berkata dengan gigi terkatuk. Tanpa diduga, setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Lin Long dan berkata, Tuan Mudalin, mereka di sini untuk mencari anggota klan kami. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu harus segera pergi. Setelah mendengar kata-kata Jou Ying Hua, yang lain terkejut. Namun, ketika mereka mengira Lin Long tidak punya alasan untuk terlibat, mereka tidak mengatakan apapun. Tanpa diduga, Gu Hua tertawa dingin dan berkata, Kamu masih ingin pergi sekarang. Sudah terlambat. Mendengar Yu Tian berkata bahwa kekuatan Lin Long biasa saja, Gu Hua tidak ingin membiarkan Lin Long pergi. Sepertinya tidak perlu bicara omong kosong denganmu. Gu Hua, suruh bawahanmu menyerang. Kata Yu Tian langsung. Setelah mendengar ini, Gu Hua melambaikan tangannya dan bawahannya segera bergegas menuju Zhou Ying Hua dan yang lainnya. Paman Gui bergegas keluar dan dua bawahan Gu Hua yang berada di depan langsung terlempar ke telapak tangan Paman Gui. Mencari kematian. Dengan itu, Yu Tian langsung bergegas menuju Paman Gui. Bagaimana Paman Gui bisa menjadi tandingan Yu Tian? Dia langsung terpaksa mundur oleh serangan telapak tangan Yu Tian. Melihat situasi ini, wajah Zhou Ying Hua dan yang lainnya langsung berubah menjadi jelek. Paman Gui adalah yang terkuat di antara mereka, tapi dia dengan mudah dikalahkan oleh Yu Tian. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Terima kasih. Terima kasih.